Informasi berikutnya, Saudara Pasutri tertipu puluhan juta. Tergiru tawaran seseorang yang bisa memasukkan anaknya jadi anggota TNI. Sepasang suami istri di Palembang malah tertipu sebesar 47 juta rupiah. Tidak terima, korban pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan, melaporkan aksi penipuan yang dilakukan oleh teman lamanya ke Polresta Bespalembang, Kami Siang. Kasus ini berbula saat terlapor menawarkan diri untuk membantu anak mereka agar bisa masuk jadi anggota TNI dan langsung berdinas di Mabes TNI. Namun dengan mahar sejumlah uang. Korban yang percaya tanpa pikir panjang langsung mentransfer uang ke terlapor. Namun ternyata anak korban tak lolos saat mengikuti tes renang. Berasa tertipu, korban melapor ke polisi sembari membawa bukti transfer sebesar 47 juta rupiah. Polisi menerima laporan ini dan akan melakukan penyelidikan kasus penipuan berkedok rekrutmen TNI ini.